Hey guys, William Zeta disini. Dalam episode kali ini kita akan membahas SCP-458 atau yang dikenal sebagai Never Ending Pizza Box atau kotak yang bisa munculkan pizza setiap saatnya. Dikarenakan tergolong aman, 458 ditepatkan di kanting staff di site 17 agar bisa dikonsumsi oleh siapapun disana dan tidak ada larangan dalam penggunaannya. 458 merupakanlah sebuah kotak bermerek Little Caesar Hot and Ready dari sebuah toko pizza komersial Little Caesar di Amerika Serikat. Yang menjadikan 458 unik adalah, walaupun ini hanya kotak pizza seperti biasanya, tetapi ketika orang melakukan kontak dengan setuhan tangan, maka akan muncul dengan sendirinya pizza yang diinginkan oleh orang tersebut. Pizza tersebut muncul sesuai dengan keinginan orang tersebut, mulai dari saus, keju, kerasnya, bahkan topping yang diinginkan. Bahkan, 458 bisa memunculkan pizza dari beberapa toko pizza lainnya seperti Domino's, Pizza Hut, dan lain-lainnya. 458 sudah dicoba beberapa kali untuk dihancurkan, tetapi tes menunjukkan bahwa 458 tidak bisa dihancurkan sama sekali. 458 diasumsikan mempunyai pemikirannya sendiri, setidaknya mempunyai kemampuan telepati untuk menangkap informasi pizza yang diinginkan dari orang tersebut. Setelah diketahui bahwa 458 dapat menghasilkan pizza dengan jumlah tak terbatas, karena tersebut, 458 ditaruh di kantin situs 17, agar semua staff foundation bisa menggunakannya. Dan dikarenakan keberadaan 458 ada di kantin tersebut, semua suasana hati personel naik dengan drastis. Ketika SCP melakukan tes dengan 458, subjek mengambil sepotong bagian dari pizza yang terbuat dari gantung dengan irisan sosis dan buah zaitun. Subjek menunjukkan ekspresi yang biasa saja, tetapi berkata bahwa ia lebih memilih saus yang agak berbeda. Dari hal ini, kita bisa diketahui bahwa 458 tidak bisa membuat bahan yang tidak bisa dicerna manusia. Dan yang terakhir, sebuah pengumuman pun dibuat untuk semua personel di foundation untuk tidak mengonsumsi 458 berlebihan atau akan dikenakan sanksi hukuman berat. Menurut kalian gimana? Comment di video ini dan beritahu SCP mana yang seharusnya saya bahas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa, Secure, Contain, Protect. Terima kasih telah menonton!